Intro Setelah dua pekan digempur oleh Rusia, kini Ukraina diketahui mulai melembek. Melalui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ukraina mengaku tak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Hal ini kemudian dianggap sebagai satu langkah Ukraina menyerah pada Rusia, apalagi Presiden Ukraina telah memohon untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Diketahui invasi dilakukan Rusia pada Ukraina sejak Kamis 24 Februari lalu. Satu dari alasan invasi adalah karena Ukraina tidak mengakui wilayah Crimea yang sudah dicaplok oleh Rusia. Rusia juga geram karena pernyataan Zelensky yang ingin bergabung dengan NATO. Kini dikutip dari The Moscow Times, Zelensky mengaku siap berdiskusi dengan Rusia untuk membahas soal wilayah Crimea agar tetap bisa hidup. Pada Senin kemarin, Zelensky juga menegaskan pihaknya hanya ingin banyak warga Ukraina tetap hidup. Meski begitu, Zelensky menegaskan ia menolak untuk menyerah pada ultimatum yang diajukan tim perunding Rusia dalam beberapa dialog yang telah dilakukan. Zelensky meminta agar Rusia menghentikan aksi militer yang selama ini terus menggempur kota-kota besar di Ukraina. Dalam pernyataannya, Zelensky menjelaskan ia hanya ingin mendinginkan masalah. Ia pun paham bahwa saat ini NATO belum siap menerima Ukraina. Ia pun mengatakan tak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Pemimpin Ukraina itu mengulangi seruanya pada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk merundingkan genjatan senjata dengannya secara langsung. Panggilan yang sejauh ini kerap kali ditolak oleh pemerintah Rusia. Pemimpin Ukraina Pemimpin Ukraina Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Pemimpin Ukraina Pemimpin Ukraina Pemimpin Ukraina Pemimpin Ukraina Pemimpin Ukraina Pemimpin Ukraina Pemimpin Ukraina